Intro Baru-baru ini viral di media sosial video seorang anggota BRIMOB dan warga berdebat dan nyaris ricuh karena saling klaim lahan di desa Polsujaya Kabupaten Konawe Selatan Inilah video yang viral di media sosial Seorang anggota polisi yang menghalangi warga mengkur lahan yang diklaim dikuasai oleh BRIMOB Polda Sultra beberapa waktu lalu Menurut warga yang ada dalam video berdurasi kurang lebih 4 menit, Zami Rianto Pada saat pengukuran tiba-tiba seorang anggota polisi mendatangi dan menghalangi melakukan pengukuran di lahan yang telah dibelinya Kalau tidak katanya tanahnya BRIMOB Saya bilang BRIMOB itu tidak ada dasarnya hanya SK Bupati Hanya karena sudah didorong saya sampaikan bahwa Ini kalian ini polisi itu kan saya bilang aparat pelindung pengayung dan pengayung masyarakat Meningkati video viral ini, kuasa hukum Polda Sultra Tenggara Kombes Pol Laude Proyek menjelaskan Lahan yang diklaim warga itu merupakan lahan milik BRIMOB Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2005 Laude Proyek mengungkapkan Zami Rianto Membeli lahan itu dari pemilik sebelumnya Yang telah kalah pada proses hukum secara perdata tahun 2004 Yang kemarin video viral itu, itu masuk di kosong-kosong dua sertifikatnya Ada 12,5 hektare 12,5 hektare itu disertifikatkan Sertifikat ini muncul, bukan tiba-tiba saja muncul, bukan Tetapi sudah melalui proses perdata Di tahun 2001 Penggugatnya itu salah satunya itu Lasemi Kemudian Suleman Lamo Suleman Lamo inilah tempat membelinya apa? Siapa kemarin? Campaja Mirianto Dia membeli di lokasi ini Itu perdata 2001 mereka mengajukan gugatan ke pihak Polda CQ BRIMOB di gugatan Nah, gugatan itu berjalan berakhir di 2005 INKRA Itu mahkamahku INKRA dimenangkan oleh BRIMOB Setelah menang perdata, Polda Suleistenggara melakukan eksekusi pada tahun 2017 Dan lahan tersebut telah dimasukkan dalam sistem informasi manajemen dan akutansi SIMAK Barang Milik Negara atau BMN Dari Kendari, Mutarudin EYUS melaporkan Sampai, Sampai Sampai, Sampai Sampai, 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 S